Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Backhandle Inggris resmi bergabung di Timnas Usman Blas Manager pelatih Timnas Indonesia Usman Blas Shintayong memanggil 46 pemain untuk menjalani training center di Stadion Madia Jakarta dari 25 Juli hingga 8 Agustus 2020 Dari 46 nama yang dipanggil ada satu nama yang menarik perhatian Pemain itu adalah back keturunan Inggris yang kini tengah menimba ilmu di Akademi Ipswich Town, Elkan Bagget Elkan Bagget sangat gembira dengan panggilan yang diterimanya Terbukti dalam Instagram story pribadi miliknya Ia mengucapkan terima kasih kepada PSSI karena telah mencantumkan namanya dalam skor Timnas Usman Blas Backhand baru berusia 17 tahun itu memiliki mimpi membawa Timnas Indonesia lolos ke piala dunia Ia mengatakan bahwa ia ingin membantu Indonesia naik peringkat di FIFA Ia juga ingin membawa Timnas Indonesia ke piala dunia dan beraih trofi Keinginannya membuat keluarga dan bangsa Indonesia bangga Peluang Elkan Bagget berseragam Timnas Indonesia Usman Blas sangat besar Praktis dengan tinggi badannya yang mencapai 194 cm Denaga Elkan Bagget sangat dibutuhkan ketika Timnas Indonesia Usman Blas menghadapi lawan-lawan berpostur tinggi Di Piala Asia Usman Blas 2020 Piala Asia Usman Blas 2020 sendiri digelar di Uzbekistan pada 14-31 Oktober 2020 Timnas Indonesia Usman Blas tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kabulja, dan Iran Setelah berjuang di Piala Asia Usman Blas Timnas Indonesia Usman Blas akan turut serta di Piala Dunia U20 2021 Yang digelar di tanah air Eigi lebih pilih final Piala Polandia daripada panggilan Timnas Timnas Indonesia memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta Pada Kamis 23 Juli 2020 Ada nama gelandang Lesha Gedans, Eigi Maulana Fikri dalam daftar tersebut Namun, Eigi belum akan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam waktu dekat Gelandang berusia 20 tahun itu akan lebih dulu memperkuat Lesha Gedans di final Piala Polandia Lesha Gedans bakal menghadapi KS Krakovia pada partai puncak Piala Polandia di Stadion Arena Lublin Sementara itu, training camp Timnas Indonesia akan dimulai pada Kamis 23 Juli 2020 Selama ini, Eigi adalah langganan Timnas Indonesia kelompok umur Mulai dari U19 ke U22 Kini, pemain asal Medan Sumatera Utara itu mulai mendapatkan tempat di squad senior Eigi Maulana Fikri akan memainkan partai terakhirnya bersama Lesha Gedans di musim ini Tim berjulukan putih hijau itu telah merampungkan ekstra kelasa Liga Polandia dengan finis di peringkat keempat Bicara soal Piala Polandia, Lesha Gedans merupakan juara bertahan Tim putih hijau telah dua kali menjadi kampio di turamen tersebut Eigi Maulana Fikri belum mengalami perkembangan signifikan di Lesha Gedans Gelandang berkaki gedal itu baru mencapatkan dua penampilan di ekstra kelasa dan Piala Polandia musim ini 29 Nama Pemain Terbaik Timnas Indonesia Racikan Shintayong Timnas Indonesia akan gelat training camp di Stadion Madya Jakarta pada 23 Juli sampai 8 Agustus 2020 Pemusatan latihan ini bertujuan sebagai persiapan untuk kembali mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Untuk itu, Coach Shintayong memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan tersebut Dari 29 nama yang dipanggil, beberapa di antaranya merupakan wajah baru di Timnas Indonesia Dari 29 nama yang dipanggil, beberapa di antaranya merupakan wajah baru di Timnas Indonesia Semisal, Kushedia Hari Yudo, Bomber Arema FC Ada pula back per sebuah Surabaya Arief Satria dan winger PSM Makassar, Yaakob Sakuri Ketiganya adalah debutan di Timnas Indonesia Timnas Indonesia juga mencantumkan sejumlah pemain yang telah lama menghilang dari squad Semodel Adam Ali Setiano, Gelandang, Bayekara FC Rifki Mokodombit, keeper PSM Makassar dan back persi Jajakarta, Ryuji Utomo Untuk training camp kali ini, Timnas Indonesia meninggalkan beberapa pemain senior Andri Tani Arbiasa dan Hansa Muayama Yang netabene menjabat sebagai kapten tim pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia ditepikan Begitu pula Stefano Lilipali dan Ricky Fajrin, dua pemain Bali United Yang hampir tidak pernah absen membela Timnas Indonesia sejak 2008 Keduanya tidak dilirik untuk training camp kali ini Dimulai dari keeper nama yang terpanjang untuk menjaga gawang Timnas Indonesia adalah Rifki Mokodombit, Miswar Saputra, Muhammad Riyadi dan Nadeo Argawinata Lanjut ke pemain belakang ada Bagas Adi Dugroho, Ramad Irianto, Arief Satria, Ryuji Utomo, Andi Setioh, Faruddin Arianto, Asnawi Manku Alam, Toko Arih, dan Johan Al-Farizi Di lini tengah dihuni oleh Hendrosi Suwanto, Adam Alis, Egy Maulana Fitri, Aceh Berlian, Zulfiandi, Febri Haryadi, Yaakob Sakuri, Arvan, Kade Agung Wibnana Kemudian di lini depan, Kocinta Yong mengandalkan Muhammad Rafli, Kusiada Yudo, Ilyas Paso Yevik, Deddy Sulistiawan, Osvaldo Hai, dan Irvan Bahdim Timeline persiapan Timnas Indonesia usai kedatangan Cintayong PSSI telah merilis total 75 nama yang dipanggil untuk training camp untuk Timnas Indonesia dan Timnas U19 Indonesia Untuk Timnas Senior Indonesia, Cintayong memanggil sebanyak 29 pemain Sedangkan untuk Timnas U19 Indonesia, Cintayong memanggil 46 pemain Bersama dengan hal itu, PSSI juga memastikan bahwa pelatih Timnas Indonesia Cintayong bakal tiba Rabu 22 Juli 2020 malam Sementara itu, Timnas U19 Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan setelah melakukan training camp di Jakarta Gambar pemusatan latihan di Korea Selatan semakin dikuatkan dengan aksi PSSI yang menyambangi kedutaan besar Korea Selatan di Jakarta Pada selasa 21 Juli 2020, mereka disambut hangat oleh pelaksana tugas Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Jeon Joyu Berikut adalah timeline persiapan Timnas Indonesia untuk Ajang Internasional 2020 Pada selasa 21 Juli 2020, PSSI merilis 46 pemain Timnas U19 Indonesia Dan 29 pemain Timnas Senior untuk training camp persiapan Ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Piala AFF 2020, Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021, Timnas U19 Indonesia Rabu 22 Juli 2020, Sintayung tiba di Indonesia malam hari waktu Indonesia Barat Kamis 23 Juli 2020, para pemain yang sudah dipanggil Timnas Usmu Amos Indonesia dan Timnas Senior berkumpul pertama kali di Stadion Madya Senayan, Jakarta Jumat 24 Juli 2020, seluruh pemain harus menjalani tes swab terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi penjagaan Sabtu 25 Juli 2020, dua Timnas latihan perdana dalam training camp di Stadion Madya dibawa arahan langsung Sintayung Pemusatan latihan di Jakarta berlangsung hingga 8 Agustus Untuk Timnas U19 Indonesia, training camp berlanjut di Korea Selatan setelah tanggal 8 Agustus Sintayung akan menyaring dari 46 pemain yang akan dibawa ke Korea Selatan Well done, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru Timnas Indonesia dan pemain-pemainnya Football Lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta para pemainnya ya Oke deh, sampai disini dulu Football Lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Dadah 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 Terima kasih telah menonton!